Intro Halo, gue Rena dan gue adalah seorang psikolog, kita ketemu lagi di episode Cinta Itu Bisnis Episode kali ini diperuntukkan bagi para korban pertanyaan, kapan nikah? Sebenernya gue udah bosen membahas topik ini Gue juga bosen membaca feed ataupun Instagram story orang-orang soal kekeselan mereka terhadap pertanyaan ini Gue bosen karena menurut gue pointless membela diri lo soal ketidakharusan menikah Dan gak ada gunanya juga lo mengedukasi oknum-oknum penanya kapan nikah? Gue rasa sebenernya mereka tahu kalau itu mengganggu Cuman mungkin hal itu membuat mereka merasa lebih baik karena mereka punya sesuatu yang lo belum punya Kemungkinan lain emang mereka gak paham-paham aja Meski udah dibilangin berkali-kali dan meski edukasi di media udah banyak banget soal itu Intinya tetap sama, mereka akan tetap melakukan itu Kalau mau denger bahasan fenomena mengenai kapan nikah ini lebih detil Kalian bisa ke Instagram gue di at ibu.rt Dan kalian bisa lihat IGTV gue soal itu Karena sebenernya di episode kali ini fokus gue bukan di fenomenanya Tapi para korbannya Memang yang jadi kegelisahan gue adalah kalian nih yang sering dikasih pertanyaan ini Beberapa dari kalian bisa cuek Tapi ada juga yang kesel dan akhirnya nambahin energi negatif ke lo Nah episode ini untuk kalian-kalian yang belum bisa cuek Harapannya episode ini bisa membantu kalian Sekedar cerita pengalaman gue ya Gue sendiri sekarang udah tidak pernah lagi membela diri gue Saat ada orang yang menanyakan itu Membela diri seperti apa Membela diri untuk menjustifikasi bahwa hidup gue Happy-happy aja kok tanpa gue sekarang ini menikah Dulu gue melakukan itu gitu Dan gue juga udah gak pernah lagi mengedukasi orang bahwa Pertanyaan itu tuh nyebelin Udah gak pernah lagi deh gue pokoknya Melakukan justifikasi-justifikasi itu gitu Karena ya gue udah move on kali ya dari masa itu Tapi gue liat banyak temen-temen gue yang masih jadi korban sih Dan masih merasa kesel akibat ini Mungkin gue beruntung ya Sekarang gue di Belgia dan sejak gue pindah ke sini Gue belum pernah sekalipun mendapatkan pertanyaan itu Ini cuma nice information to have Kalau disini karena ya satu orang gak peduli sama urusan privat law Yang kedua karena orang disini juga banyak yang gak nikah Kayak temen-temen gue yang generasinya agak berbeda ya Karena disini temen-temen gue lebih muda dari gue Mereka emang memilih untuk gak nikah gitu Salah satunya karena disini ada option yang namanya Partnership legal atau domestic partnership Ada macem-macem lah istilahnya di beda negara beda istilah Perbedaannya apa dengan nikah Dari aspek cerainya itu jauh lebih mudah Jadi pas lo itu register Ada pencatatan sih kayak Aset lo berapa Aset gue berapa Nanti kalau pisah lo bawa aset masing-masing Prosesnya sangat cepat kalau lo pisah Ketimbang kalau nikah tuh bisa panjang lah Bahkan mungkin bisa setahun Sampai lo bener-bener legal pisah Makanya kenapa yang generasi gue dan kebawah itu banyak yang memilih opsi ini Tapi terus apa bedanya dengan single? Bedanya dengan single itu Kalau lo domestic partnership Satu Kalau lo beda ke warga negaraan ini tetap bisa membuat lo mendapatkan visa Dan kemudian urusan asuransi Kalau dia asuransinya meng-cover pasangan Maka gue sebagai pasangan itu bisa di-cover juga Pokoknya ada hak-hak suami istri yang masih bisa di-share Kalau lo pakai opsi ini Sementara kalau lo cuma tinggal bareng doang Itu gak bisa Anyway sebenarnya Gue bukan ingin memotivasi kalian Atau memberikan ide kalian melakukan ini Karena gue tidak melihat itu bisa diaplikasikan di Indonesia sih At least not now mungkin 10 tahun lagi kali Tapi susah sih kayaknya Anyway gue agak keluar topik dikit Ini gue mungkin mau sekedar share pembelajaran gue ya Terhadap pengalaman gue harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan Dan kapan nikah itu Ada masanya gue pikir gue gak mau menikah Dan kalau gue ditanyain kapan nikah Gue jawab bahwa orang gue gak mau nikah kok Gue lihat ada juga teman-teman gue yang melakukan ini Kalau lo emang gak mau nikah Sebenarnya gak masalah Yang jadi masalah Kalau lo sebenarnya pingin nikah Tapi mungkin belum ada kesempatannya Dan kemudian lo melakukan mekanisme pertahanan Atau defense mechanism Yang disebut reaction formation Reaction formation ini teori dari Sigmund Freud Kalau lo anak psikologi pasti lo tau Sigmund Freud Kalau lo bukan anak psikologi Ya dia tokoh terkenal banget lah ya Sebelum gue jelasin apa itu reaction formation Mungkin gue jelasin dulu apa itu defense mechanism Jadi di teori psikoanalisa Defense mechanism ini proses mental Yang membantu pikiran kita Untuk mendapatkan compromise solutions Terhadap konflik yang belum bisa kita selesaikan Prosesnya biasanya unconscious atau lo gak sadar Lo gak sadar kalau lo melakukan itu Tujuan defense mechanism ini untuk menghindarkan self-esteem lo untuk terus menurun Dan juga untuk menghindarkan diri dari rasa kecemasan atau anxiety Defense mechanism ini ada macam-macam Gak cuman reaction formation aja Tapi di episode ini gue cuman akan membahas reaction formation aja Karena defense mechanism itu sih yang mungkin menjadi concern gue terhadap orang-orang yang ditanya pertanyaan kapan nikah itu Gue mulai dengan contoh dulu aja kali ya sebelum gue jelasin apa itu definisinya Contoh reaction formation itu Misalnya pas lo SD mungkin ada anak laki yang suka gangguin salah satu anak perempuan Padahal sebenernya dia naksir gitu Jadi lo memang melakukan hal yang kebalikannya dari sebenernya apa yang lo rasakan Tapi bukan sekedar melakukan aja Mereka juga berpikirnya seperti itu Jadi kayak misalnya lo benci banget sama seseorang Padahal lo sebenernya cinta banget sama orang itu Makanya ada pernyataan bahwa lawannya cinta itu bukan benci Tapi elunya sendiri memang merasa benci sama orang itu Jadi bukan cuman sekedar Oh gue tau kok kalau gue sebenernya cinta mani orang Tapi perilaku gue menunjukkan sebaliknya Jadi sampai di pikiran dan kondisi internal pun Lo memang merasa kebalikannya dari apa yang sebenernya lo rasakan Dan yang sebenernya lo rasakan ini unconscious Jadi lo gak sadar terhadap hal itu Kalau mau diaplikasikan ke kasus kapan nikah Sebenernya lo itu pengen menikah Tapi kan orang-orang yang bertanya kapan nikah-kapan nikah itu Memicu rasa kecemasan lo ya Dan mungkin membuat lo merasa lebih buruk Karena oh kok sampai sekarang mungkin belum dapat kesempatannya ya Akhirnya dengan mekanisme pertahanan itu Lo meyakinkan diri lo bahwa sebenernya Menikah itu gak penting kok buat lo Sebenernya lo itu gak mau kok menikah gitu Mungkin kalian udah dapet sedikit gambarannya Sama apa itu reaction formation Gue mau translate ya Tapi kok terjemahannya jadi formasi reaksi gitu Kayaknya gak keren Jadi gue pake terminasi reaction formation aja ya Gue bacain definisinya dalam bahasa Inggris dulu ya Jadi reaction formation refers to the process by which people repress of feeling or desire That is then expressed outwardly in a contrasting or opposite form Jadi kuncinya itu adalah Expressed in a contrasting or opposite form Jadi yang berlawanan Kenapa itu terjadi? Kadang-kadang hal ini terjadi akibat adanya prejudis Terhadap true feelings lo Atau mungkin lo sendiri ada rasa ketakutan Terhadap pandangan masyarakat Atau ya yang gue sebutin tadi gitu Karena itu memang menambah rasa cemas lo Dan kayak mengancam self-esteem lo Makanya akhirnya lo melakukan reaction formation ini Maksud gue gini sih Kan orang-orang itu udah nyebelin gitu ya Gue ingin Kalian menghindari bahwa orang-orang ini Akhirnya juga mengambil sesuatu yang emang penting untuk lo Jadi kalo emang menikah itu penting untuk lo Ya lo gak perlu juga memaksakan diri untuk tidak menikah Lo gak perlu memaksakan diri lo untuk menikah Tapi jangan sampe lo memaksakan diri lo untuk tidak menginginkan Hal yang sebenernya lo inginkan Gak ada yang salah dengan tidak ingin menikah Banyak orang happy-happy aja kok single Hal itu bener Tapi kalo lo emang pengen itu Terus lo harus menghapus keinginan itu Gara-gara orang-orang kampret ini Sayang banget men gitu Karena gue ngeliat kok ada kok temen-temen gue yang akhirnya menipu dirinya sendiri Bahwa mereka gak pengen nikah Kalo gue perhatiin pertanyaan kapan nikah ini Bisa berdampak negatif dengan dua jalur Jalur pertama itu adalah mendorong orang buat buru-buru nikah Padahal orang itu belum siap Atau malah gak pengen Jalur kedua yang gue bahas di episode ini Malah jadi membuat orang yang sebenernya pengen nikah Jadi meyakinkan dirinya bahwa menikah itu bukan untuk mereka Untuk yang jalur pertama Gue rasa udah banyak ya pengetahuannya Udah banyak orang yang sadar bahwa Nanti beban-beban nikah itu Lo sendiri kok yang nanggung orang-orang itu Gak akan bantuin lo kalo lo kenapa-napa Jadi gue gak akan membahas lebih lanjut Yang mau gue tekankan ya di orang-orang yang Akhirnya jadi gak mau nikah ini sih Salah satu saran yang bisa lo lakukan adalah Pinter-pinter alokasiin energi sih Jadi apa ya Ngurang-ngurangin post-post di social media Untuk membela diri lo Itu bisa menjadi awal Karena ya gue gak tau ya Lo kan kalo post di social media Mungkin orang-orang itu ada yang ngebalesin lo Atau lo akan akhirnya membuang waktu lo Untuk mendiskusikan hal itu Yang mana orang-orang itu akan tetep nanyain juga gitu Jadi itu sangat membuang energi lo sih Mendingan energinya lo pake Untuk mengejar sesuatu yang penting buat lo Kesimpulan episode ini adalah Jangan maksa menikah Tapi juga jangan maksa diri lo Untuk gak mau menikah Udah biarin aja orang-orang itu Percuma juga lo jabanin Percuma juga lo edukasi Kalo menurut kalian gimana? Ada gak dari kalian yang mungkin punya tips Bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan Kapan nikah ini? Kalo kalian punya pendapat Atau komentar Atau mungkin pertanyaan Kalian bisa komen-komen Di feed-feednya Cinta Itu Bisnis Di Instagramnya Potluck Podcast At Potluck Podcast P-O-D-L-U-C-K Podcast Karena Cinta Itu Bisnis ini merupakan Membahas film Dan masih banyak lagi Sampai jumpa lagi Di episode Cinta Itu Bisnis berikutnya Tetap dengerin gue ya Dan podcast Cinta Itu Bisnis Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax